Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Subang Udin Jazudin mengatakan kebakaran lahan X TPA Panembong yang sebelumnya sudah mengecil kembali membesar. Hingga pagi ini, pihak BPBD, Damkar dan Teni Polri serta unsur relawan masih terus berusaha memadamkan api, menurut Udin Jazudin, kebakaran itu. Mulainya sekitar tanggal 7 Agustus 2023 lalu sudah hampir sebulan, kita langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak agar dapat memadamkan api di TPA. Udin menjelaskan lahan yang terbakar itu sekitar 3.5 hektare dari jumlah total 6 hektare. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat selalu menjaga TPA tersebut dengan tidak membuang putung rokok atau benda yang mudah terbakar. Sebenarnya lahan yang terbakar tidak terlalu besar ya. Tetapi ini ada kesulitan sendiri, untuk itu saat ini kami melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar tidak membuat tindakan yang menimbulkan api. Ucapnya, tak hanya itu, Udin juga memastikan meski adanya asap akibat kebakaran tidak sampai menganggu aktivitas masyarakat. Ia mengungkapkan pihaknya terus membagikan masker ke masyarakat meski kebakaran sudah meredah, kita terus membagikan ribuan masker ke masyarakat agar tetap menjalankan aktivitasnya. Masyarakat diminta sekali lagi untuk selalu waspada terhadap tindakan-tindakan yang menimbulkan api. Ujarnya 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 Ya Ujarnya 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 selamat menikmati